hai 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 oi top eh gua lagi-lagi-lagi lapar banget sumpah lagi lagi ngiler banget sama burger dan gue muter-muter-muter-muter yang dekat rumah gue ternyata ya paling jauh Burger King dan yaudahlah gua akhirnya ngincar burger yang ini aja ini harganya 5.000 by the way nggak tahu nih daging apa bodo amat lah ya mau daging tikus kek mau daging ya daging apalah gitu daging kecoa juga gua makan dan ini lu bisa lihat cuman daging dan kejut kata abangnya nih ada sayurannya cuman lagi habis Oh ya gua mau nanya satu hal nih jawab dengan jujur ini kan bergera kecil kecilan burger ini apa kecilan punya lu oke jadi di video kali ini gua pengen ngebahas si Redmi 9A yang satu ini dan kemarin baru video unboxing gua gua recap dulu ya yang ada di channel ini tentang Redmi 9A yang pertama video unboxing yang kedua video komparasi dengan handphone ya sesama RAM 2GB dan ini adalah video komplitnya setelah gue pakai dalam waktu yang cukup lama gua bisa menyimpulkan bahwa HP ini adalah salah satu HP yang paling aneh handphone yang paling aneh yang pernah gue beli di tahun 2020 cuy kenapa gua baru bisa ngasih kesimpulannya setelah gua pakai lumayan cukup lama kan karena kalau waktu unbox terus gua kasih kesimpulan nggak bisa karena gua pengen ngerasain sedikit lah apa ya handphone yang lagi gua genggam ini kayak gimana sih terus ada kendala dan lain-lain dan akhirnya gua bisa ngasih kesimpulan bahwa ya kayak gua bilang tadi handphone ini adalah handphone paling aneh yang pernah gue beli di tahun 2020 tapi gua disini pengen sedikit apa ya ngejelasin sedikit lah ini nggak ada sanggut potes sama kayak handphone ini jelek atau apapun itu gua gua lebih ke review jujur-jur gue aja serah lu mau percaya terserah juga lu menganggap gua nge-hate sama ini produk atau enggak serah tapi gua disini pengen cuman pengen ngomong jujur aja dan ya alasan pertama kenapa gua bisa bilang aneh si Redmi 9A ini adalah ya anehnya itu dari segi kamera kamera ya you know lah handphone zaman sekarang kameranya cuman satu buat apa coba buat apa lu ngebayangin deh ya memang mungkin sebagian orang bakal bilang handphone satu jutaan ya itu bakal gimmick doang lah dengan lensanya banyak ada tiga kamera dua kamera tapi menurut gue dengan ada penambahan kamera itu bertambah juga fitur-fitur kamera yang ada di handphone tersebut ya nggak sih lu setuju nggak sih sama gue tapi tidak terjadi dengan Redmi 9A ini kamera cuman satu to ya lu kalau mau kamera lebih lu jangan pilih varian si Redmi 9A ini banyak varian Xiaomi yang lebih jauh daripada ini dan untuk settingan kamera sih cukup lengkap sih kalau menurut gue ya pengaturan-pengaturan kameranya ya standar lah kayak Android-Android zaman now gitu cuman sangat disaingkan sekali lensanya itu cuman satu yang dimana kayak Live Focus nya itu nggak ada di handphone ini padahal Live Focus itu kadang penting banget kayak ya kita kita tarik ulur dulu deh ngomongin soal kamera ini lu bisa lihat sini settingannya standar dan lain-lain kan dan kamera cuman satu yang dimana market seharusnya dituju sama handphone ini ya mungkin kayak kayak pedagang-pedagang yang cuman pengen butuh handphone dengan baterai yang besar dengan layar yang besar karena memang penglihatannya udah mulai berkurang dan lain-lain atau apapun itu tapi ada momen dimana kayak mereka pengen foto produk ya buat testimoni atau apapun itu dengan background blur blurry-blurry gitu menurut gue itu ngebantu banget itu yang gue alamin karena gue coba memakai handphone ini buat gue kebetulan dagang juga ya dan gue coba buat foto-foto kayak blurry-blurry gitu buat kasih testimoni ke customer tapi ternyata nggak bisa di handphone ini jadi menurut gue ini adalah salah satu handphone paling aneh satu alasan yang gue bisa bilang handphone paling aneh di tahun 2020 dengan harga 1 jutaan lu bisa pilih optional lain kalau lu emang butuh lensa 2 oke sekarang dari segi desainnya ini kenapa gue bisa bilang desainnya ini aneh oke sebenarnya gue nggak ada nyaman-nyamannya sama sekali sama handphone ini untuk segi desain menggenggam ya untuk ya pokoknya kalau gue megang handphone ini gue nggak pernah ngerasa nyaman memang kalau dari segi desain itu selalu mau bilang ini cakep mau bilang ini bagus karena ya yang namanya desain itu beda-beda setiap orang sukanya gimana-gimana ya mulai dari warna bentuk fisik pokoknya apapun yang berhubungan dengan desain itu nggak bisa disamain nggak bisa dipukul rata gue suka belum tentu lo suka lo suka belum tentu gue yang suka jadi gue cuma bisa bilang sini kenapa aneh karena handphone ini sejatinya lumayan tebal dan ya lu bisa lihat nih tebal dan handphone ini berat berat tebal dan lumayan besar jadi ketika digenggam apalagi gue kayak lagi di jalan gitu lagi pakai sarung tangan ya lagi bawa motor gitu menggang handphone ini hampir beberapa kali pengen jatuh mulu cuy ya apalagi nggak disertakan silicon case, kondom, soft case atau apapun itu di paket pembelian jadi menurut gue kalau lo beli handphone ini lo harus kudu wajib ngeluarin duit lagi untuk beli soft case nggak seberapa sih murah mungkin 20 ribu, 30 ribu atau 15 ribu cuman kalau setidaknya sudah disediakan sih lebih indah menurut gue lebih oke lah dan ini sepele ini dari segi perspektif gue sendiri nggak mesti lo setuju sama gue nggak tapi yang jelas ya handphone ini desainnya menurut gue aneh karena gue hampir banget jatuh beberapa kali megang handphone ini licin-licin parah ada momen handphone ini keset sama gue ya itu momen ketika gue nonton ya film-film panas gitu cuy dimana tuh kayak ya you know lah kalau nonton film-film panas gitu kan tangan berkeringet kan otomatis lengket bodinya tuh lengket keset ke tangan gue cuman kalau lagi tangan kering gitu risiko jatuh banget cuy dan ini bobotnya gila sih nggak ngotak banget bobotnya ini berat parah berat banget yang dimana tuh kayak kayak lo tuh bakal pegel megang ini handphone mungkin kalau lo belum pernah ngerasin megang ini handphone coba deh lo ke apa mi store, show mi store lo coba ngeliat tuh yang dipajang-pajang kalau ada lo cari Redmi 9A dan lo coba pegang itu, itu lo rasain sendiri lah seberat apa ini handphone lo bayangin seberat apa nih handphone dengan keadaan bodi licin dan menurut gue ya mungkin dalam 2 tahun 3 tahun ke depan kalau memang orang jarang yang pakai softcase ini salah satu handphone yang layar teretak yang bakal banyak beredar di Indonesia menurut gue nih, ini menurut gue serah lo mustahil atau kagak dan dari segi layar nih, ini agak melenceng sedikit dari judul ya menurut gue desain layar yang ada disini layar lah intinya layar yang ada di Xiaomi Redmi 9A ini adalah salah satu layar handphone harga 1 jutaan paling good menurut gue ini menurut gue paling bagus ya ini agak melenceng sedikit lah ya dari judul karena kenapa lo bisa lihat sendiri ini warna putihnya ini pekat banget yang dimana tuh nyaman banget dilihat ya terlebih lagi buat nonton bokep tuh enak banget cuy seriusan deh jadi menurut gue ini gambar gambar apapun yang ada di layar ini maksud gue pokoknya itu kontrasnya bakal enak banget dilihat dan untuk brightnessnya sendiri mungkin nilai image nya gak setinggi smartphone yang ala-ala pleksip-pleksipan cuman menurut gue ya untuk di outdoor menurut gue masih bisa lah masih oke lah dan untuk segi tampilan bawaan ya gue gak ada masalah dengan segi tampilan yang ada di Redmi 9A ini interface nya menurut gue nyaman oke oke aja fine fine aja gue makanya dan ngomongin soal baterai nih untuk baterai gue bisa bilang handphone ini agak melenceng lagi lah ini ini agak out of the topic di luar judul ya ya soalnya kalo gue bandingin dengan harga yang sama nih lo misalnya budget 1 jutaan buat beli iPhone lu bandingin budget 1 jutaan buat beli Redmi 9A ini ya mungkin lu bakal dapet iPhone 6 iPhone 5s tergantung situasi dan kondisi dan dimana lu beli mungkin kalo iPhone 6 itu udah buluk banget kalo 5s seharga 1 jutaan lebih tuh bakal mulus banget kan ya pokoknya antara iPhone 5s 6 dengan iPhone 6 itu itu baterai gak bakal sawet Redmi 9A ini jadi kalo dibandingkan dengan iPhone dengan harga yang sama-sama harga 1 jutaan gue lebih milih si Redmi 9A ini nah ini nih soal panas yang ada di handphone ini menurut gue ini adalah salah satu yang aneh yang pernah gue temuin di handphone ya ini panasnya memang gak ditemuin di handphone ini sama sekali gue gak ngerasain kayak anget-anget atau gimana gitu gue gak ngerasain yang namanya kayak apa ya kayak panas berlebih gitu yang gak ngotak kayak Note TV yang lagi gue pake sekarang ini ya alumni plexi-pleksipan tapi entah kenapa di momen tertentu gue ngerasain kayak ngelag-ngelag gimana gitu panas gue gak ngerasain tapi kayak ngelag-ngelag gimana gitu biasanya gue ngerasain panas itu ngerasain ngelag itu setelah handphonenya agak lumayan panas gue pake pasti ada sedikit penurunan performa tapi gue gak ngerasain panas berlebih di handphone ini tapi kadang agak sedikit ngerasain kayak ngelag-ngelag yang menurut gue itu ngebuat gue agak sedikit ilfil dan kesel terhadap handphone ini ya selebihnya sih gak terlalu berarti sih dan apalagi yang pengen gue jelasin ya dari segi tampilan fisik semuanya itu gue serahin ke lu lah lu bisa nilai sendiri lu suka atau enggak itu serah lu karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda terhadap desain yang dia lihat tapi kalo lu tanya ke gue bang desain ini gimana Todd kalo gue boleh jawab ini adalah salah satu desain handphone yang menurut gue paling aneh yang pernah gue temuin di tahun 2020 kenapa? dia model lensanya model kameranya penempatannya ala-ala dua lensa tapi cuma satu kamera terus bodinya ini gede kan lebar dan ya licin anehnya udah licin lebar ini berat banget jadi menurut gue ini dipegang bakal gak nyaman banget oke mungkin sekian aja info-info-info receh yang bisa gue berikan terhadap lu tentang Redmi 9A ini serah lu mau beli handphone ini atau enggak tapi kalo lu tanya bang Todd lu beli handphone ini intinya enaknya buat apa sih? kalo lu jawab lu nanya ke gue gue bisa jawab lu beli handphone ini cocok buat orang yang ngejadiin handphone ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 kalo buat handphone kedua enggak? kemudian gertas hmm gala kenapa